Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan perkara 62 tahun 2021 yang diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilihan KIPP Balikpapan terkait perselisian hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya pada selasa 16 Februari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, MK menanggapi kedudukan hukum pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan. Bahwa perolehan suara kolom kosong adalah 96.642 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 160.929 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara kolom kosong dan pihak terkait adalah 64.287 suara atau 24,96% atau lebih dari 2.576 suara sehingga melebihi presentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158. Oleh karena itu, MK tidak mempertimbangkan dalil-dalil pemohon karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pada sidang pendahuluan lalu, Rinto selaku kuasa hukum pemohon menyatakan pihaknya mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU daerah Kota Balikpapan. Menurutnya, KPU daerah Kota Balikpapan bersikap diskriminatif dan tidak adil kepada pemohon. Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.